Pencerama terakhir Dari poda pesanan Adiyah Disampaikan oleh Ananda Wira Jaka Kepada Ananda Wira Jaka Waktu dan tempat kami sediakan Salam Nabi Muhammad Jangan kalah suara Adiyah Salamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Alikum Salam Wa Rahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Laka Alhamdulillah Wa Laka Alhamdulillah Wa Laka Alhamdulillah Wa Anta Rabbuna Hakka Wa Nahnu Abil Karikka Wa Anta Alamda Dali Zalika A'la Ashaban La Alhamdulillah Wa 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 Alhamdulillah Wa'intum tumino billahi wal yomil akhir, Dhalika khayruhasan ulta'wilan. Waqala Haydan, Kala ati'u allaha wa rasulah, Fa'intawalaw, fa'in allaha la yuhipul kafirin. Waqala Haydan, Ba'liyah darilladina yukhalifuna an amrihi an yusipa'um fitna, an yusipa'um adabun alim. Waqala Nabiullah sallallahu alaihi wa sallam, Waqala Nabiullah sallallahu alaihi wa sallam. Ma'n loki ba'i sunnati, Fa'lisa minni, Sadaqallahu alazim, Wa baraga rasuluhu Nabi'il al-Qarim, Wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin, Wa shakirin, Wa insha'ullah ta'ala, Min al-a'abilin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati, Dari pimpinan-pimpinan masyarakat, Yang saya hormati, Dari pimpinan-pimpinan masyarakat, Kepada abu'na wa umu'na, Dan kepada pimpinan pesantren kakin, Salafi akdiya, Yang ini Ustaz Syekhul Haddi. Dalam kesempatan, Dan momen yang berbahagia ini, Marilah kita bersama-sama, Sanjung sajikan, Ujian yang terangkan dalam, Kepada, Sang pencipta alam, Yang kasihnya, Terawatan, Para siapa saja, Yang membawa di luar diri, Yang berjujuran dengan kesalahan, Dan kemaksiatan, Dan tiada tempat, Dan tujuan, Melainkan mengharapkan, Mengharapkan ampunan, Dari Rasul, Dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang rahmatnya, Bagikan Samudera Al-Iqan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Asamda, Al-Azai, 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 Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih kestatus rahmat Salah satu diantaranya diturunkan kepada kaum jin, manusia, lewat dan kemuruan Dengan rahmat itulah mereka sekali menyayangi berbelas kasih dengan yang mulai Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan 99 rahmatnya untuk diaturahkan kepada Allah-u'ala yang terakhir Semoga kala kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat tersebut Amin amin ya Allah Amin Salawat dan salam Kita hanyakan kebayaan sayyidil alam Mahkotanya alam Mulai purnalah sebasta alam Dak dibaginda Rasulullah Salamahu wa ta'ala Salamahu wa ta'ala Tuhan mengingat tujuh azar beliau Dan mengasalkan sunnah-sunnah beliau Kiranya bagi dan nabi ma'umuh Kita sebagai umatnya Dan mendapatkan syukurannya Amin amin ya Allah Amin Amin Pada kesempatan kali ini Izinkanlah Al-Fakir menyampaikan Beberapa pesan Rasulullah Salamahu wa ta'ala Bersambungan Seperti sekali Amin 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 Beruntunglah, berbahagialah orang yang pernah bertemu denganku Dan beruntunglah orang yang beriman denganku Namun, dia tidak pernah bertemu denganku Hal ini, hal ini diucapkan sebanyak tujuh balik Hadis kewayat Ahmad Pada hadirin rahimahullah Orang yang pernah bertemu dengan Rasul adalah suatu keuntungan kebahagiaan Yang besar dan luar biasa Terlebih lagi, orang itu beriman dengan syariat yang di bawah Rasulullah Namun, jaminan dan keuntungan kebahagiaan yang tiada kerana Bahkan sampai beliau ulang sebanyak tujuh balik Orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau Orang yang tidak pernah bertemu menanggap wajah beliau Namun, dia mau beriman dengan syariat yang di bawahnya Assalamualaikum 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 Ketiga dan dua pusaka kepada kalian semua Tidak akan tersesat kalian semua Selama kalian berpegang ketuh kepada keduanya Yakni kita berwarung syariat Rasul Siapa saja yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akarat Orang yang cinta kepada Rasul Masih cinta kepada Allah Orang yang tidak mau batuk dengan Rasul Dan mengikuti Rasul Maka mustahil orang tersebut Cinta kepada Allah Tanah syarat daripada mencintai Allah adalah Mengikuti Rasulullah SAW Assalamualaikum Pada hari ini Para hadirin rahimahkumullah Pada hari ini kita bersedih Melihat sunnah Rasul Disipilih dan Melihat sunnah Rasul Dicaci dan dihina Dan dianggap tidak penting Hei Betahu Allah Bahwa sayur dunia ini Tidak akan diciptakan Allah SWT Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan Benarnya ini datang daripada Allah SWT Tidak akan diciptakan 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 Allah SWT